Intro Manchester United menelan kekalahan di laga derby menghadapi Manchester City. Oleh Gunnar Solskjaer mengakui bahwa timnya tampil buruk di laga yang amat sulit ini. Manchester United memang kesulitan mengembangkan permainan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan hanya sekali melepaskan tendangan on target, berbanding lima milik Manchester City. Tim tuan rumah juga cuma mencatatkan 32 persen penguasaan bola. Oleh Gunnar Solskjaer selaku manajer MU, angkat bicara perihal kekalahan di derby Manchester. Dia tak menampik bahwa skuad asuhannya bermain buruk. Sangat sulit untuk berbicara sekarang. Tentu saja, karena kami memulai pertandingan dengan buruk dan pasif. Ketika mereka mendapatkan gol pertama, itu akan selalu menjadi pertandingan yang sulit. Tertinggal 1-0 itu menyulitkan. Kata Solskjaer, dilansir dari laman resmi Manchester United. Sikap pesimistis dari pelatih Manchester United oleh Gunnar Solskjaer membuat Cristiano Ronaldo geram. Bintang Portugal itu menyayangkan sikap pelatihnya yang ternyata sudah menyerah sejak awal sebelum pertandingan dimulai. Jika ia sebagai pelatih sudah menunjukkan sikap pesimis, lebih baik kami tidak usah turun ke lapangan untuk bertanding demi nama baik klub. Tidak ada sikap optimis dari dalam dirinya sama saja membuat dirinya kalah sebelum bertanding, ucap Cristiano Ronaldo. Ronaldo nampaknya sudah benar-benar jengkel kepada Solskjaer. Bermula saat setan merah dipermalukan oleh Liverpool. Di waktu yang bersamaan, Cristiano Ronaldo nampak menirukan gaya Solskjaer dengan maksud mengejeknya. Kini, Ronaldo kembali dibuat kesal dengan Solskjaer. Ronaldo merasa, Solskjaer sebagai pelatih tidak memiliki kecerdasan dalam membentuk strategi tim Manchester United. Kekalahan ini membuat Manchester United tertahan di urutan kelima klasemen sementara Liga Inggris. Setan merah baru mengumpulkan 17 poin dari 11 pertandingan. 5 kali menang, 2 kali imbang, 4 kali kalah. Terima kasih telah menonton!